Dekat-dekat tim badan nangkotika nasional Provinsi Jambi Jumat Siang memusnahkan 3 kg nangkotika jenis sabu. Barang bukti sabu yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil tangkapan dari 3 orang kurir nangkoba jaringan lintas Sumatera. Pemusnahan nangkotika ICO disaksikan langsung oleh 3 tersangko kasus penyalahgunaan nangkoba jaringan lintas Sumatera. Ketigonya berperan sebagai kurir. Barang bukti sita nangkotika jenis sabu dari 3 tersangko seberat 3 kg tersebut dimusnahkan oleh badan nangkotika nasional Provinsi atau BNNP Jambi. Seberimanu diketahui BNNP Jambi bersama tim gabungan Direkturat Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengamankan 3 orang kurir nangkoba lintas Sumatera di kawasan jalan lintas Bangkok. Ketiga tersangko kedapatan membawa nangkoba jenis sabu di dalam mobil. Sabu seberat 3 kg itu rencananya akan dipasarkan di wilayah Provinsi Jambi. Diketahui sekot dari 3 orang tersangko merupakan oknum polisi berpangkat ICO yang berdinas di Polda Pekanbaru. Terhadap kasus 3 orang tersangka, RD, RC sama, 1 orang lagi adalah BD. Jadi 3 orang tersangka ini dilakukan penangkapan pada tanggal 19 kemarin, September 2019, kurang lebih jam 05.30 pagi di daerah Serulangun dengan membawa kendaraan Avanza. Dari hasil penggeledahan kita dapat penyita kurang lebih 3 kg sabu, seperti yang sudah-sudah kumbusnya masih tetap sama, jadi sebenarnya sama. Dari 3 tersangka ini, sebenarnya 3 tersangka ini sebelumnya kurang lebih seminggu sebelumnya, tanggal 9 itu sudah sempat membawa barang lagi masuk ke Jambi. Barang ini adalah berasal dari Pekanbaru, dari Pekanbaru disuruh oleh salah satu oknum, bukan oknum sorry, salah satu tahanan yang berada di lapas di Pekanbaru dengan inisial DD dan sekarang belum kita lakukan penangkapan. Terima kasih telah menonton!